Sudah lunti 150 kg cumi-cumi berikut beberapa jenis ikan dimusnahkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh. Ikan dan cumi-cumi tersebut merupakan barang bukti hasil penyitaan dari dua kapal ikan ilegal berbendera Malaysia yang ditangkap beberapa waktu lalu. Pihak Direkturat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP PPS Lampulo, Banda Aceh bersama Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh menyebut hasil laut ini tak layak dikonsumsi sehingga tidak bisa dilelang. Kenapa dimusnahkan? Biasanya kita lelang untuk dikonsumsi. Ini semua ikan hari ini, cumi-cumi sudah mengandung bahan kimia yang berbahaya, yaitu jenis klorin dan stabilizer agent untuk mengenyalkan bagian ikan. Jadi makanya hari ini kita musnahkan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV